Tidak memberikan pertanyaan, hanya memberikan tanggapan saja yang merespon Bahkan saya merasa seperti di bangku kuliah tadi itu Udah dua SKS, tapi ada pengetahuan baru, ada paradigma baru yang kita dapat Saya sepakat bahwa adanya perbuatan pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi Diduga, hanya terjadi di USU ya, ada di beberapa kampus lain Hanya saja ini seperti fenomena gunung es Tidak kelihatan, tidak semua orang berani bersuara untuk menyatakan bahwa dia mengalami pelecehan seksual Enggak, itu berat loh, saya sudah mendampingi banyak korban Bahkan ada korban yang saya dampingin itu bunuh diri, karena mau Dia mengalami pencabulan, dua korban yang saya dampingi bunuh diri Satu mencoba bunuh diri berkali-kali Bahkan setelah pelakunya, yang pencabulan ini anak di bawah umur Bahkan setelah dia mendapatkan pelakunya di hukum Dia sulit untuk bangkit kembali memiliki hidupnya Dan terjebak lagi kepada persoalan yang baru, karena Dia tidak pernah Kita sudah melakukan berupaya ya untuk membawanya Untuk ke konseling, ke psikolog secara terpadu Tapi ternyata proses itu lama Proses memulihkan dirinya kembali itu lama Saya dapat kabar baru-baru, kabar tentang dia juga sangat tidak menyenangkan Saya sedih sekali, tapi itu akibat peristiwa-peristiwa pencabulan yang dialaminya Itu sampai tiga orang itu dulu Mencabuli dia Jadi sulit untuknya bangkit Untuk kasus terjadi yang divisi usul Yang didugaan pelecehan seksual ini Saya percaya ketika dia berani menyuarakan itu Itu sudah hal luar biasa Kenapa 2018 peristiwanya, 2019 baru berani diungkapkan Pasti ada hal-hal yang sangat-sangat mendasar Yang sangat mendasar membuat dia menahan diri di awalnya Akhirnya dia berani bersuara karena ada kekuatan ya Kekuatan besar yang diperolehnya Kalau saya mau kembali lagi nih ya Menguatkan apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu gitu ya Itu untuk mengingatkan kita kembali ya Bahwa penerima telah menyatakan bahwa perilaku tidak diinginkannya Dia tidak mau gitu kan Penerima merasa dihina, tersinggung, tertekan oleh perbuatan orang lain tersebut Jadi ada perasaan rasa dihina Akibat perbuatan seseorang kepada dia Dan dia merasa menjadi sasaran atau sangat-sangat tersinggung dan tertekan Saya yakin adik kita yang menjadi korban ini sangat-sangat merasa terhina dan tertekan Sehingga akhirnya menyuarakan ini Nah juga itu tadi bahwa Benar itu tidak hanya terjadi di kampus usu Kalau belum ingat ya Saya masih ingat dulu Itu dulu Adik-adik ini gak tahu ya Apada sudah ada yang lahir pada saat itu ya Adik-adik yang ada di sini Itu tahun 90-an sebelum reformasi itu Itu sampai barak sekali beredar di koran Salah satu universal itu No Man Sen No Man Sen Dia melakukan kekerasan seksual sama mahasiswanya sampai hamil Akhirnya mahasiswanya itu dibunuh oleh dia Itu sudah peristiwa lama Saya coba-coba mencari-cari beritanya udah gak dapat lagi Karena zaman itu dulu belum zaman internet Belum zaman Tapi kalau ada mungkin diingat-ingat kembali Mungkin pernah ada orang tuanya Coba ditanya dulu Pernah gak terjadi peristiwa ini Itu dulu rame sekali di surat kabar Di kampus-kampus lain juga banyak Tapi tidak banyak korban yang berani bersuara Karena untuk bersuara di Indonesia kita Yang masih punya budaya yang sangat patriaki ya Justru korban yang sering dipojokkan ya Ya kau sih kau kegatalan Kau sih bajumu begini Kau sih gitu Itu banyak sekali yang gak panah-panah Sehingga korban jarang sekali berani bersuara Dan saya tadi bahwa kampus usuh punya terobosan baru Bagus karena kampus usuh kan kampus terbaik Di Sumatera Utara Kalau usuh bisa membuat terobosan baru Membuat mekanisme atau SOP SOP tentang kalau terjadi Seandainya saja ya Tadi saya kembali akhirnya memilih Undang-undang pelayanan publik Seandainya saja kampus ini adalah sebagai lembaga publik Yang mereka adalah penyedia Penyelenggara pelayanan publik Dan mahasiswanya adalah penerima layanan publik Ada SOP yang jelas Kalau ada standar pelayanan publik itu tidak terpenuhi Ada mekanisme Ada di salah satu standar pelayanan publik itu Ada namanya mekanisme pengaduan Dia tertulis dengan jelas Kalau kampus usuh bisa membuat Itu geberakan besar Saya pikir kampus usuh pasti bisa Rektornya orang hukum Hebat Itu dekan saya dulu Saya juga masih soal hukum Lama sekali Saya tidak usah sebutin setampu saya malu Sama anak-anak di sini Dan kalau saja usuh mampu Mungkin ini Jadi entry pointnya kasus ini Bagaimana usuh membuat mekanisme Saya yakin juga di kampus-kampus lain Bukan hanya divisif Di hukum Di pertanian Di ekonomi Hal itu banyak terjadi Cuma tidak berani Tidak berani diungkapkan Atau tidak sadar Bahwa itu adalah suatu pelecehan Dia menganggap Ada relasi kekuasaan tadi Udah lah namanya dosen Megang-megang saja Takut nanti nilainya Bagaimana Karena ada relasi kekuasaan Kalau kita lihat juga Ada kasus-kasus Ada guru Ini baru-baru ini ada kasus Di Tapanuli Utara Guru agama Ada tujuh korban Anak laki-laki Yang mengalami pelecehan seksual Ini guru agama nih Sama muridnya Laki-laki dipanggilin Terus dilakukan pelecehan seksual Sama tujuh orang anak ini Diduga korbannya lebih banyak lagi Nah Kalau lagi Ada di pesantren Ada di guru Di sekolah-sekolah Ini kenapa terjadi Ada relasi kekuasaan Yang tidak seimbang Sayangnya Kalau di Ranawa Universitas Di kampus Ini kan Kelompok orang-orang intelektual Gitu Ini kelompok-kelompok orang-orang intelektual Mahasiswa Seperti yang disampaikan Oleh ibu kita tadi Harus Punya kecerdasan Untuk melawan ketidakadilan Itu ketidakadilan Ya Itu ketidakadilan Harus punya kecerdasan Saya Saya menantang usuh nih Untuk membuat mekanisme itu Agar Kalau terjadi Karena gini ya Ini laporannya Tidak tertulis Itu ada Laporannya kenapa Tidak ditanggap ya Karena tadi juga Tidak ada SOP Yang jelas Bagaimana menangani Mekanisme ketika ada Pengaduan Tentang hal ini Usuh nanti mungkin bisa untuk melakukan itu Jadi entry point Sehingga Unimet ngikut Medan area kampusnya Bu Eci ngikut Unika ngikut Semua kampus-kampus Di Sumatera Utara ngikut Eh mungkin saja UI UGM Undip Uwin Malang Juga akan mengikut Sehingga kasus-kasus seperti ini Langsung Ya Apakah dimungkinkan Bahwa kedepannya Tidak akan terjadi lagi Seperti ini Saya tidak bisa menjamin Tapi ketika terjadi Korban tahu Ngadunya kemana Korban bisa tahu Mengadunya kemana Mau masuk kerana hukum Apa yang harus dilakukan Mau masuk kerana etik Di kampus Tahu Mekanismenya bagaimana Saya pikir juga Perguruan tinggi Sebagai kelompok Orang intelektual Harus punya itu Acuan untuk kelompok Orang intelektual ini Standarnya harus tinggi Memang Tidak bisa dengan standar biasa Harus tinggi Terus Mengenai tanggapan Adik saya Prili tadi Ini kenapa sih Ini kan Omong pribadi Kenapa sih Hanya dekan Atau kampus Yang dituntut Personal is political Personal is political Pribadimu Melekat dengan posisimu Itulah dia ya Posisi Seseorang individual itu Akan melekat terus Dengan jabatannya Dengan profesinya Siapa Sehingga Tidak hanya bisa dibilang Itu pertanggung jawabannya Dia dulu dong Yang disuruh tanggung jawab Jangan hanya Dekan dituntut Gitu Tapi saya sepakat Dengan adik saya Prili ya tadi ya Sini Kok jauh sekali Siapa tadi yang bisikin Sama saya Prili namanya Katanya Jauh sekali Mohon maaf ya Adik saya Sini Tapi Sini tadi Saya sepakat dengan Sini Bahwa ada mekanisme Kita harus memahami Ada mekanisme Saya juga sebutkan ke kawan-kawan Gak boleh asal trik Pecat Pecat Emang ini negara Kekuasaan Ini negara rekstat Bukan negara maksat Jadi apa Ketika mau melekat Kekar rekomendasi Sanksinya apa Prosedur harus ada Yang harus dipenuhi Karena saya orang hukum Saya praktisi hukum Saya kan selalu berbicara Seperti itu Mungkin kawan-kawan Apa ini Siska ini ya Saya beberapa Sama teman-teman Juga akhirnya bertentangan Eh ini negara hukum Prosedur hukum Dulu kita utamakan Makanya jangan bilang Pelaku-pelaku Jugaan Tetap Ya Karena kita negara hukum Bukan negara kekuasaan Kita negara rekstat Bukan makstat Maka prosedur hukum Yang harus berlaku Kalau mau menerapkan sanksi Ke dosennya Lihat Ada undang-undang perguruan tinggi Ada undang guru Dan dosen Ya Kalau dia Tadi saya lihat Ini bisa gak kena ke sini Mungkin kalau rana etik Dimana Kalau rana pidana Dimana Rana pidana Ada pengadilan tingkat Di kepolisian Di kejaksaan Di pengadilan tingkat 1 Pengadilan tingkat 2 Pengadilan tingkat 3 Kasasi PK Sampai berkekuatan hukum Ya Karena kita negara hukum Sepanjang belum ada kekuatan Hukum yang berlaku tetap Ya Gitu Tetap Gak bisa Salah-salah melakukan pemecatan Tadi sekarang si adik nanya Bagaimana prosedurnya Kalau berbicara tentang pidana Saya katakan yang tadi Kalau sampai kerana pidana Ini-ini Tapi yang tadi Harus terpenuhi bukti-buktinya unsur Karena untuk menudukan Mempersangkakan orang Melakukan suatu perbuatan pidana Harus punya bukti-bukti yang cukup Kenapa kok begitu Susah kali negara ini Kata siapa tadi Saya yang kece tadi Yang gondrong Keren orangnya Mana dia Bukan Yang cowok Mana dia Itu dari jauh gitu Gak ada hukum ini Kenapa ini Saya tengok dulu ya Kopean saya tentang Siapa tadi ini Gitu Dibuat banyak Supaya gue lupa Bukan Karena dia hukum material Kalau nanti Dia buat banyak itu Agar secara detail Detail dia Menggambarkan Mendiskripsikan siapa orang Kalau nanti dia dibuat singkat-singkat Ini nanti menimbulkan Analogi-analogi Pengembangan Sehingga Hukum ini ditapsirkan Hukum itu tidak boleh Ditapsirkan secara berlebih Dia harus jelas Memang harus tegas Dia Memang banyak Banyak Makanya jangan dihapal Cukup dipahami aja Kok dihapal pening Kita bikin aja singkat-singkat Gak boleh Nanti akan menimbulkan Analogi Hukum tidak boleh Dianalogikan Harus jelas Dia perbuatan itu Tidak boleh ada Suatu perbuatan Yang dihukum Kalau belum ada yang mengatur Jadi memang ribet Ribet Pasal kesusilan aja Berapa Pasal kejahatan terhadap Negara Terhadap kemanusiaan Terhadap barang Banyak sekali Kawah pidana itu Belum lagi undang-undang pidana Khusus yang lainnya Tipikor Perlindungan anak Dan yang lain-lain Belum lagi RUPKS Tapi bukan untuk dihapal Tapi untuk dipahami Jadi Tadi seperti Jangan kita abaikan Proses kumum Nah bagaimana Kalau prosedur di Kampus sendiri Bagaimana Kenapa hanya Dekan yang dituntut Ya karena Bagaimana menang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang